Nah sekarang kita sudah sampai di control roomnya Jakarta Smart City, Mas Dandil tolong jelasin dong, ini tempat untuk apa dan ngapain dan bagaimana nih? Jadi untuk di control room atau monitoring room ini, banyak yang dilakukan dari pemantauan laporan yang masuk, masuk recap. Mungkin untuk yang ini karena ada ranahnya nih, ada temen saya yang bisa spesifik bantuin. Tolong jelaskan ini canggih sekali, banyak banget layar-layar ini apa sih? Ini buat nonton TV mana? Bisa, bisa, nomor euro bisa. Jadi kalau kita di sini kawan-kawan, ini semua kawan-kawan dari divisi filter personal, Mungkin Menteri Mas Dandil dan Jelaskan ini yang melakukan monitoring room kita. Jadi kita ada beberapa layer yang memang ditampilkan khusus buat Smart City memantau. Dan ada beberapa layer kayak CCTV, terus backup survei kepuasan masyarakat mungkin bisa dibilang. Informasi kanal pengaduan dan juga CCTV. Nah di tengah ini bentuknya adalah geosposial atau ibaratnya mapping Jakarta. Kemudian nanti bakal muncul legend-legend yang berkaitan dengan laporan masyarakat hingga informasi. Karena kan sistemnya Smart City itu lebih ke arah kita merekap. Mantau laporan masyarakat dan juga kita memberikan informasi juga. Terus kalau ini gimana? Maksudnya Dinas Perhubungan? Nah ini jadi rekap laporan masyarakat yang refers to Dinas Dinas ini? Dinas Dinas betul. Jadi ada warna merah itu tandanya laporan tersebut baru masuk. Warna kuning itu artinya laporan tersebut sedang diproses dan hijau artinya laporan sesat. Sudah beres? Nah ini adalah rekapnya. Jadi kita juga bisa melihat kira-kira per hari ini Dinas A atau Dinas B dan C di rekap seberapa besar atau seberapa banyak orang yang masuk. Oke. Kalau CCTV? Oke. Nah kalau CCTV yang kebutuhan yang kita tampilkan ini yang seatas ini kita CCTV tergantung sama Dinas A air. Ini pemantauan untuk beberapa titik pintu air dan popa air di Jakarta. Oh jadi kelihatan juga? Iya. Jadi kalau sudah naik airnya bisa koordinasi? Betul. Bisa koordinasi jantung. Ada juga Pak Gubernur sering melakukan pengecekan langsung di sini. Harus terjun masuk lapangan atau sebelum terjun masuk lapangan. Jadi Pak Gubernur juga bisa langsung mengecek kira-kira kondisi tinggian air di pintu air itu seperti apa. Oh iya. Yang ini kejadian itu Pak Gubernur waktu sebut ada banjir lalu rapat di sini. Lihat ini? Kira-kira. Gitu. Nanti kalau lihat dibutuhkan datang ke sana baru datang ke sana. Iya. Atau misalnya biasa juga sebelum Pak Gubernur atau sebelum pengecekan pengecekan juga bisa. Semua intinya adalah kita integrasi dengan CCTV yang juga kita bisa pantau. Iya. Terus juga ada data di mana petugas-petugas tertentu itu ketahuan lagi ngapain? Oke. Itu ada ya? Ada. Nah ini butuhnya. Jadi kalau untuk petugas di bawah Pemper BKI kita menggunakan Cepat Respond Oping publik. Yang itu ada aplikasi internal sebagai aplikasi tindak lanjut. Oke. Jadi ini dan melalui aplikasi PROC tersebut kita bisa melihat detail login atau historical login atau realtagging posisi mereka. Dan sampai hingga ke status online atau tidak. Hingga satuan kerja atau identitas seperti nomor telepon dan NIR. Dan juga lokasi login praktek juga. Jadi inti kita dari aplikasi PROC tersebut. Oke. Jadi ini kapan dengan statusnya? Simpelnya sih memang laporan warga. Warga perlu penilaian lanjutannya lewat PROC. Nah SPIN yang di ruangan ini mereka memantau mengenai statusnya. Oke. Dan mereka yang bikin recap. Yang jadi laporan ya tadi ya. Kalau kemacetan di sini juga? Tadi yang saya bilang, Masyarakat juga bisa mengakses Smart City dari Jakarta. Jadi bisa mengakses kondisi lalu lintas. Nah ini kita intergaskan N-Waste. Jadi kondisi kepatatan traffic atau lalu lintas bisa dicek juga. Laporan kemacetan hingga laporan kepercaraan kalau memang nanti ada sebuah sini telah kan. Oke. Jadi misalnya maksud nih, Macet merah banget gitu ada kecelakaan. Mungkin dari sini yang akan menghubungi petugas terkait atau? Kita bisa intergaskan dengan itu. Kalau kanal penganduan itu di atasnya juga CCTV. Jadi ini CCTV seluruh Jakarta di sini? Iya. Kita kurang lebih sekitar 2000 ya sebenernya. 2000 CCTV yang terintegrasi dengan sistem Smart City. Dan itu berbagai macam proses. Dari ada yang milik internal. Ini apa? Ini CCTV Kelurahan. Jadi bisa memantau pelayanan di Kelurahan seperti apa. Oh satu pintu. Satu pintu. Jadi kalau kita mau melihat misalnya di Kelurahan A gitu. Iya. Bisa di sini Kelurahan A. Seperti apa kondisi PT SP-nya. Seperti apa kita bisa melihat. Mas Mati, berarti kerjanya kamu itu mengintipin orang ya? Kepoin orang. Kepoin orang. Kepoin orang. Ini adalah datanya di sini. Dan diselesaikan langsung. Supaya bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. I do. Itulah sekilas tentang bagaimana sebuah kota bisa menjadi semakin maju karena teknologi. 489 tahun kota Jakarta sama-sama kita rayakan dengan sukacita. Dengan penuh kegembiraan sekaligus dengan penuh kesadaran untuk menjaga kota ini. Supaya makin keren. Karena semakin kita cinta sama Jakarta, akan semakin nyaman kita tinggal di dalam. Jakarta, I love city. Saya Hilfra Dutar, dan saya akan pamit dulu ke Mas Daniel. Apa namanya? Oh di sini. Nah ini canggihnya Jakarta Smart City. Dalam satu pencetan saja saya sudah bisa menemukan Mas Daniel Giovan. Taraaa. Canggih ya? Oke. Layar kembali kami tutup. Klik.